Ada Mas Gibran, saya sebagai warga Indonesia tersinggung debatnya Mas Gibran, saya kecewa dengan Mas Gibran, saya selalu mendukung Prabowo, tapi debatnya Mas Gibran itu melecehkan sesepuh-sesepuh orang Madura dan tak pernah menghormati debatnya. Mas Gibran tidak pernah menghargai orang sesepuh Madura, mengecewakan bagi pendukungnya Prabowo, saya siap mendukung Prabowo, tapi sekarang saya menyesal, saya akan pindah kepada Mahfud MD saja, Mahfud MD sukses selalu, saya siap mendukung Mahfud MD nomor tiga, siap menjadi presiden. Sebenarnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu, tiga hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa tiga hari yang lalu itu. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik, saya pernah menjadi capres dua kali, saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra, dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi tiga hari yang lalu itu. Saya mengerti, kita semua mengerti, politik itu memang penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi, saya tidak menyangka, kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya, kasar, ya, kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini, saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya. Agak lama, baik dari kalangan kader demokrat maupun dari luar demokrat. Begini, Pak SBY, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu, atau kepada orang-orang itu, saya jawab dengan praduka yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya, silakan saja dilihat nanti, yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai dengan rules, kesepakatan, ternyata, atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah, kita salah kali ini. Tetapi, kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan, dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin.